Seluruh kehidupanku sampai ku melihat Mujizat nyata dalam hidupku Engkau Tuhan yang paling memerti Engkau Pribadi yang memahami Dalamnya relung hati kau tahu kau mengasihiku Ku percaya wasamu wajahi Ku percaya kau sanggup menolongku Ku serahkan seluruh kehidupanku Sampai ku melihat Mujizat nyata dalam hidupku Oh 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 Oh, ku percaya kuasamu ajaib Ku percaya kau sanggup menolongku Ku serangkan seluruh kehidupu Sampai ku melintah Mujisat nyata dalam hidupku Oh, ku percaya menolongku Sampai ku melihat Mujisat nyata dalam hidupku Sampai ku melihat Mujisat nyata dalam hidupku Sampai ku melihat Mujisat nyata dalam hidupku Oh, ku percaya Mujisat nyata dalam hidupku Katakan dengan iman Bentuklah Bentuklah Hatiku Ku jadi seperti Kekudusanmu memenuhiku Tuhan ini rinduku Bentuklah Bentuklah Hatiku Bentuklah Bentuklah Kudus Kuduskan Kuduskan Keduskan 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 Tuhan Keduskan Tuhan ini rinduku Lubah Hatiku Seperti Hatimu Kudus berkenan bagimu Bagaikan emas yang murni Bentuk hatiku selalu Dan ku menjadi ciptaan baru Bebas dari semua yang cahat Serupa dengan gambar ku Sucikanku Kuruskan hatiku Tuhan Kita mau pujikan lebih lagi bagi Tuhan Perhatiku seperti hatimu Kudus berkenan bagimu Bagaikan emas yang murni Bentuk hatiku selalu Biarku menjadi ciptaan baru Bebas dari semua yang cahat Serupa dengan gambarmu Sucikanku Kudus berkenan bagimu Bagaikan emas yang murni Bentuk hatiku selalu Bagaikan emas yang murni Tuhan Tuhan Kami memikirkan apa yang engkau pikirkan Kami merasakan apa yang engkau Rasakan Kami berjalan Tuhan Kami berjalan Tuhan di dalam ketetapan dan rancanganmu Tuhan Kami gak mau Tuhan berlari tanpa arah Tetapi kami mau Tuhan berlari menuju tujuan yang jelas Tuhan Yang telah engkau siapkan kepada setiap kami pada sore hari ini Tuhan Dan kami percaya Tuhan Firmanmu Yang akan melengkapi setiap kami Mengubahkan setiap kami Tuhan Menjadikan kami ciptaan yang baru Serupa segambar dengan namamu Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Kami mau menerima firmanmu Kiranya engkau yang melembutkan setiap hati pikiran kami Tuhan Biarlah kami terus mau untuk diubahkan oleh firmanmu Tuhan Mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Shalom Puji Tuhan Jalan Tuhan itu bukan jalan kita Kerap kali kita tidak tahu jalannya Mungkin sepertinya Tidak sesuai dengan pandangan kita atau keinginan kita Mungkin kita berpikir kalau kita ikuti Tuhan Dapatnya seperti ini Tetapi kok gak seperti itu Kadang-kadang dapatnya kok sulit gitu Tetapi yang pasti Tuhan punya cara Jalan yang paling indah Sekaligus memproses kita Supaya kita tekun Supaya kita ulat Supaya kita percaya dan beriman sungguh-sungguh Bukan berarti kalau kita percaya langsung dapatnya yang bagus gitu Enggak Setelah itu Setelah itu Setelah itu Dia mulai kerja Di Laban Ditipu sama Laban lagi Akhirnya dia menikah Ditipu lagi Akhirnya dia saudara kerja Dan ditipu lagi Tetapi Tuhan selalu menolong dia Akhirnya dia mulai berhasil Laban gak bisa apa-apa Mertuanya itu Gak bisa nipu lagi Karena Yaakub lebih kuat dan lebih berhasil Ketika dia berjalan Berjumpa dengan malaikat Tuhan Dia bergumul Akhirnya dia dipukul Akhirnya menjadi bincang Kelihatannya banyak masalah Tetapi Tuhan ganti nama dia Bukan Yaakub Tapi Israel Dan sampai hari ini Nama itu tetap Dan Tuhan tidak malu disebut Alanya ala Israel Atau alanya ala Yaakub Dan akhirnya dia lebih besar Daripada Esau Jadi kita kalau ikut Tuhan Itu jangan cuma melihat Aku ikut tahun depan Pasti bagus Belum tentu Tapi akhirnya itu Pasti jauh lebih indah Dan lebih bersifat kekal Dan lebih bersifat Saudara Lebih baik daripada Yang kita pikirkan Namun di awal itu Kita harus menabur Mungkin dengan air mata Kita harus ulet Percaya Beriman Berkorban Jangan menjadi orang-orang Gampangan Oh aku sekarang Mau melayani sungguh-sungguh Supaya tahun depan Diberkati Mungkin juga diberkati Tapi sekarang itu Kok ada masalah lagi Ah aku pelayanan lagi Loh kok tambah masalah lagi Kok ditipu orang Mungkin seperti itu Mungkin jalan kita itu Seperti Yaakub Mungkin juga Tetapi akhirnya Ala itu tidak malu Disebut alanya Kita Nama kita masing-masing Dan akhirnya Tuhan itu Memakai hidup kita Itu yang paling penting Jadi Jangan berpikir Ikut Tuhan langsung Gampang semuanya Itu omongan Orang-orang yang memang Saudara mau cari gampang Tapi Tuhan itu ingin mendidik kita Terutama Melatih keuletan kita Melatih ketekunan kita Melatih kesabaran kita Supaya kita belajar Pakai pikiran Tuhan Kita belajar komitmen Itulah namanya Tuhan Sedang mendidik kita Karena kita akli waris Jadi dia ingin mendidik kita Sehingga hari ini kita Punya tema Kita lihat temanya dulu Melangkah dengan pikiran Tuhan Yaakob melangkah dengan pikiran Tuhan Dia ingin hak kesulungan Dia melangkah dengan pikiran Tuhan terus Dia ditipu Dia tidak marah Dan tidak membunuh Tidak memukul Tetapi dia terus bergantung sama Tuhan Akhirnya dia disebut Israel Ini satu cerita yang sederhana Tapi ini satu pandangan kita Jadi jangan takut Melangkah dengan pikiran Tuhan Jangan dengan pikiran kita Kerap kali Kalau kita mendengar Pengkotba atau Orang-orang punya kesaksian Lo kok langsung dapat enak Kita tidak tahu prosesnya dia juga Mungkin dia akan ada proses 5 tahun 6 tahun Kita tidak tahu juga Mungkin setelah saksi mungkin ada proses lagi Kita tidak tahu Tapi yang pasti Bahwa dibalik proses itu Selalu ada kemenangan Dibalik proses itu Selalu ada Sesuatu hadiah dari Tuhan Cuma melewati proses itu Harus kuat dan ulet Dengan pikiran Tuhan 1 Korintus 2 ayat 16 Kita lihat dulu Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan Tidak ada yang tahu Sehingga ia dapat menasehati dia Tuhan mestinya gini Kalau aku gini Tuhan gini kan bagus Tidak Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Kita tidak menasehati Tuhan Kita tidak memberitahu Tuhan Kita tidak komplain Kita tidak berkata Mastinya begini Kalau aku begini Kamu jadi begini Enggak Tapi kita harus memiliki Pikiran Tuhan Menurut saya Sebenarnya kalau saya diberkati ini Saya jadi begini Tapi pikiran Tuhan Saudara itu beda Jangan nanti menurut pikiran kita Seperti lot Menurut aku Aku pele yang subur Pikiran dia Abraham pakai pikirannya Tuhan Ya terserah kamu Kamu mau pele disitu Aku disini Aku ngalah aja deh Walaupun aku pamanmu lebih tua Yang bawa kamu Mungkin lot langsung senang Dapat bagus Pakai pikirannya dia Tapi terakhir kali Di Sodom Gomorrah Dia kehilangan semuanya Di akhirnya Tapi Abraham di akhirnya Dia berjaya Disebut alanya Ala Abraham Jadi harus pakai Pikiran Tuhan Jangan menasihati Tuhan Kalau saya begini Kan jadi begini Kenapa kok gagal Jadi saya Wah Kerap kali kita Anak muda seperti itu Buang segala pikiran kita Rencana kita Sepertinya baik Tapi rencana Tuhan Jauh lebih baik Jalan kita Keliatannya baik Tapi menuju maut Jalannya Tuhan Keliatannya sulit Tetapi menuju kehidupan Itu mesti dipegang Baik-baik Kita boleh memikirkan Kita boleh Berencana Boleh Tetapi Jangan kecewa Kalau jalannya berbeda Kalau berbeda Berarti Tuhan Sedang membuat Jalan untuk kita Satu Memiliki pikiran Tuhan Tidak gampang Poin pertama Memiliki pikiran Tuhan Bagaimana memiliki pikiran Tuhan Tadi disebutkan Siapa yang bisa Menasihati Tuhan Tidak ada Tapi kami memiliki Pikiran Tuhan Luar biasa 1 Korintus 2 Ayat 11 Sampai dengan 12 Siapa gelangan Di antara manusia Yang tahu Apa yang terdapat Di dalam diri manusia Selain roh manusia Sendiri Yang ada Di dalam dia Demikian pula Tidak ada orang Yang tahu Apa yang terdapat Di dalam diri Allah Selain roh Allah Makanya saudara Temanya bulan ini Roh kudus Dan kehidupan roh Jadi bukan Dagen Bukan pikiran kita Tapi Saudara Pikiran Tuhan Roh yang menonton kita Ayat 12 Kita tidak menerima Roh dunia Tetapi Roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita Supaya kita tahu Melalui satu proses Nah Jangan bersungut-sungut Karena itu jalannya Setelah kita lulus Dari proses itu Baru kita tahu Oh ini Tuhan Indah luar biasa Mungkin ada proses lagi Lebih bagus lagi Sehingga kita berarti Wow Kita lihat akhir dari proses Kalau kita tekun Dan kita melewati Ujian itu Kita akan melihat Hasilnya itu Jangan lihat Hasil waktu proses Setelah proses itu Selesai Setelah kita lulus Dalam proses itu Waktu proses kita Tetap tekun Kita tetap komitmen Kita tetap melayani Itu paling penting Itu namanya lulus Walaupun sedih dalam proses Tetap melayani Secara daging Secara duniawi Kita susah Tetapi secara roh Kita ada pengharapan Kalau aku lulus Pasti aku dapat sesuatu Amen Memang capek Keliatannya sulit Aduh kok berat ya Masalah kok gini Aduh aku ke gereja Kok berat ya Kenapa ya Wah berat Tapi aku percaya Kalau aku bertahan Sungguh-sungguh Tetap setia Tetap memuji Tetap bersyukur Walaupun sulit dan sakit Nanti aku kalau lulus Aku akan melihat Sesuatu yang luar biasa Amen Nah itu pengharapan Sehingga kita tidak Berjalan dalam kelukasa Walaupun ditindas Walaupun kesulitan Tapi kita tetap Ada satu semangat Karena apa saudara? Karena kita Tahu kalau kita lulus Makanya di tengah Penderitaan kita Tetap belajar untuk lulus Di tengah Himpitan kita Tetap komitmen Di tengah kesulitan Kita tetap percaya Itu satu kebenaran Firman Prosesnya masih panjang Saya juga melalui Proses panjang Berhasil masalah Berhasil masalah Tapi tambah naik Akhirnya Tuhan Tuhan larikan saya Ke tempat yang Seperti sekarang Gak pernah disangka Tahu-tahu dipanggil Melayani Dikasih visi Dikasih ini Dikasih ini Bagaimana caranya? Ya Rencana Tuhan yang indah Kalau tidak melalui proses Saya tidak ada hari ini Di tempat ini Mungkin Jorah bisa ketemu saya Mungkin di tempat-tempat parkir Atau tempat mana Saya gak tahu Gak mesti Makanya percayalah Memang dulu Waktu udah proses Kok gini Tuhan? Saya punya duit sekarang Kok gak ada? Punya temen kok ditinggal? Melayani kok Tambah susah? Tapi akhirnya Seperti ini Jadi kita harus tetap berjuang Karena kita tahu Ada upah Ada sesuatu yang menanti kita Kita harus tetap melangkah Sampai di tempat Apa yang sudah Tuhan sediakan Amen Jangan berhenti melangkah Tetap melangkah Walaupun ada kesulitan Sampai di tempat Di mana Tuhan sediakan itu Itu paling penting Makanya kenapa sih Kok harus pakai pikiran Tuhan? Ya kok gak pakai pikiran Tuhan Kita gak tahu rencana Tuhan Akhirnya kita cuma berpikir Masalah Persoalan Banyak orang berkata begini Eh kok Tuhan kok tambah susah Bukan Bukan tambah susah Itu proses untuk mencapai keberhasilan Sama dengan kalau kita dipercaya orang Dipercaya orang Kita dikasih tugas berat Kenapa? Karena dipercaya Seorang pemimpin itu akan tugasnya lebih berat dari bawah Tanggung jawabnya lebih berat Berarti dia dipercaya Semakin berat tekanan Semakin berat masalah Semakin besar kemuliaan itu Semakin sulit masalah yang kita hadapin Semakin besar kasih Tuhan kepada kita Jadi itu akan lawan kata terus Gak boleh takut Kenapa ya harus pakai pikiran Tuhan Pak? Gak itu Nah gak bisa enggak Contohnya sekarang kalau kita lihat Handphone Semua kan punya handphone Tapi kan ada tiga System Kalau kita punya handphone Yang namanya iPhone Lain dengan Android Lain Caranya lain Kalau saya biasa Android pakai yang Iphone Susah sekali Harus mempelajari cara Iphone Gak bisa menurut Android Jaya Kalau saudara punya yang Iphone Terus dikasih Android Mau gak mau gak bisa pakai cara Iphone saudara Harus pakai cara Harus pakai cara Android Demikian Tuhan memberikan kepada kita Berkat rohani Jalan Tuhan Gak bisa pakai pikiran kita Harus pindah kepada pikiran Tuhan Apalagi sekarang ada Itu lain lagi Itu lain lagi Gak bisa pakai Android Gak bisa pakai iPhone Harus pakai caranya Huawei sendiri Nah kalau kita pakai Huawei dan kita jago di iPhone Kita jago di Android Terus kita puter-puter Ya gak bisa Saya satu handphone Android Satu Huawei Saudara gak bawa Beda Kalau ini pakai Androidnya gampang Kalau itu lain lagi Jadi kita gak bisa samakan Walaupun handphone-nya sama Demikian juga saudara Di dalam dunia ini Kita gak bisa Kita pakai cara kita Untuk menerima Jalannya Tuhan Kita harus belajar Pakai caranya Tuhan Kita harus belajar Jalannya Tuhan Kita harus tahu Aplikasinya apa disitu Ngambilnya dari apa Ngambilnya dari mana Kalau dari Android Apa Kalau iPhone apa Saudara Mungkin ada yang bayar Ada yang gak bayar Kita harus ikutin Kalau yang bayar Saudara tekan terus Ya bayar Mahal Gampang jalannya Bayarnya mahal Tagihannya besar Ya kalau mau Mau sungguh-sungguh Ya bayar harga Lebih mahal Kalau mau Lebih cepat ketemu Tuhan Harus berani Komitmen total Kalau setengah-setengah Ya dapatnya setengah-setengah Contoh seperti itu Makanya dari sini Ini kita mengubah Cara berpikir kita hari ini Karena ini menentukan Masa depanmu Karena untuk firman Tuhan Gak bisa dengan cara-cara kita lagi Di tempat-tempat lain Mungkin caranya beda Tapi kita punya cara sendiri Tuhan kasih kita jalannya Jalan Tuhan Itu sudah rencana Tuhan Gak bisa Enggak Kita lihat poin yang kedua Menaruh pikiran Dan perasaan Dalam Kristus Menaruh pikiran Dan perasaan Dalam Kristus Filipi pasal 2 Ayat 5 Dan 8 Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan Dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan telah Mengosongkan dirinya Sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi Samah Dengan manusia Dan dalam Keadaan Sebagai manusia Ia telah Merendahkan Dirinya Dan taat Sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Menaruh pikiran Dan perasaan kita Terdapat juga Dalam Kristus Yesus Pikirannya Pikiran Kristus Perasaannya Gampang tersinggung Pikirannya Percaya Tuhan akan tolong saya Pasti saya yakin Perasaannya sensi Ini bahaya Kalau pikirannya Sudah pada Kristus Perasaannya Mesti kebal Yusuf itu Dihina loh Ini tukang mimpi Tukang mimpi Dihina loh Yusuf itu Ketika dia Ngomong Saya mimpi ya Saya lihat Seperti ini Wah Tukang mimpi datang Tukang mimpi datang Itu terus Dihina Setelah Dihina Dibuang Dikerjain Dicelakain Menjadi Budak Akhirnya Kerja Dipotifar Diangkat Divitna Masuk Penjara Akhirnya Keluar penjara Jadi Perdana Menteri Ternyata Tuhan Telah Menyiapkan Menyiapkan Apa Waktu Abraham Memberi Persembahan Ini Abraham Jamannya Abraham Yusuf itu Jamannya setelah Isaac Yaakob Yaakob punya Anak namanya Yusuf Ketika Abraham Setelah mempersembahkan Tuhan Dalam mimpi Dia berkata Aku Akan Memperhatikan Engkau Dengan Keturunan Yang Banyak Nanti Keturunan Mu Satu Hari Akan Ada Di Satu Negeri Dan Akan Di Perbudak Dan Nanti Dari Keturunan Sekian Sekitar 400 Tahun Tuhan Ngomong Kedepannya Aku Munculkan Seorang Untuk Membawa Keturunan Bangsamu Kembali Ketanah Yang Mana Aku Telah Janjikan Ternyata Untuk Masuk Ke negeri Itu Melalui Yusuf Yusuf Harus Mendapatkan Mimpi Terus Dihina Tukang Mimpi Tukang Mimpi Tukang Mimpi Akhirnya Dibuang Dicelakai Dijadikan Budak Dibelok-belokkan Ke negara Sampai Kemesir Kemesir Kerja Bagus Masuk Penjara Karena Tuhan Tidak Mau Dia cuma Pegawainya Gubernur Tuhan Mau Dia itu Bawaan Anak Kesayangan Dari Viraun Bahkan Wakil Viraun Harus Masuk Penjara Dulu Jadi Penjara Mimpi Lagi Saudara Orang Dia Tafsirkan Tukang Mimpi Memangnya Ya Tau Saudara Akhirnya Dia berhasil Dari Situlah Allah Dikatakan Kitab Masmur Allah Telah Merencanakan Apa Yang Dia katakan Kepada Abram 400 tahun Kemudian Akan Terjadi Melalui Seorang Yang Bernama Yusuf Yang Di Pele Tapi Kakinya Dihimpit Oleh Belenggu Dengan Lehernya Dijepit Dipaksakan Sebagai Budha Dan Kemudian Waktunya Yang Tepat Allah Melepaskan Dia Dan Menjadikan Dia Tuhan Atas Negeri Itu Maka Disitulah Tuhan Mulai Membawa Orang Orang Israel Semua Kesana Yaitu Saudara Saudara Yusuf Saudara Yusuf Dibawa Semua Karena Kelabaran Mereka Datang Kemesir Ketemu Yusuf Akhirnya Tahu Yusuf Yakub Dipanggil Akhirnya Mereka Tinggal Disana Beranak Cucu Begitu Banyak Sekali Belum Dia punya Hamba Hamba Dipanggil Semuanya Apa Yang Terjadi Setelah Yusuf Meninggal Saudara Tahu Berapa Keturunan Kemudian Raja Itu Tidak Mengenal Yusuf Dia Mulai Menekan Bangsa Israel Karena Kok Tambah Banyak Rakyatnya Ini Bisa Mengganggu Rakyatku Disitulah Muncul Musa Tapi Musa Waktu Dipele Itu Nomor Satu Musa Waktu Bayi Itu Diancam Dibunuh Sampai Dibuang Dibuang Semua 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 Cara Tuhan Makanya Surah Anak Kecil Dibuang Karena Mau Dibunuh Diambil Oleh Firaun Sama Putri Firaun Akhirnya Ada Di Istana Cara Tuhan Itu Cara Yang Luar Biasa Melalui Ancaman Pembunuhan Banyak Yang Sudah Dibunuh Tapi Musa Lolos Dan Dia Bisa Pindah Ke Tempat Istana Kalau Tidak Ada Ancaman Tidak Mungkin Musa Tetap Jadi Budak Disitu Dari Sinilah Kita Mengerti Jadi Kita Punya Pikiran Dan Perasaan Harus Terdapat Kita Taruh Di Bawah Kaki Tuhan Saya Yakin Di Tempat Tempat Ini Ada Berapa Masa Tidak Ada 20 Orang Yang Akan Dipakai Tuhan Luar Biasa Mendengar Firman Allah Ini Punya Komitmen Tidak Pertakut Dengan Proses Karena Dia Tahu Kalau Setelah Proses Aku Lulus Aku Pasti Dapat Sesuatu Amen Jadi Walaupun Aku Sulit Sesulit Apapun Juga Kemulian Itu Akan Semakin Besar Kesulitannya Kecil Kemulian Kesulitannya Besar Kemulian Besar Yusuf Kita Tidak Berharap Masalah Besar Tetapi Tuhan Masing-masing Punya Rencana Bada Kita Setiap Orang Pasti Tuhan Punya Rencana Dan Rencananya Itu Bagus Tapi Kadang-kadang Kita Yang Tidak Mau Jadi Tuhan Pele Ini Tidak Bagus Dia Nolak Nolak Akhirnya Pele Yang Lain Jadi Mari Kita Sama-sama Semua Orang Jangan Oh Itu kok Hebat Aku Kok Enggak Aku Enggak Dihargai Perasaan Lagi Lupa Dengan Proses Mungkin Saudara Seperti Yusuf Mungkin Juga Seperti Yang Lain Yaakub Tetap Bajak Komitmen Tetap Konsisten Di tempat Dimana Proses Itu Jangan Lari Wah Pak Enggak Kuat Aku Di Kerja Ini Orang Teman-temanku Mengindar Aku Matanya Kok Seperti Lihat Aku Ini Liar Kok Aku Ini Seperti Makhluk Asing Gitu Jadi Aku Enggak Kuat Menyak Kerja Kita Di Proses Enggak Kuat Kita Mau Cari Tempat Yang Aman Bayangkan Enggak Bisa Kita Harus Kuat Dari Proses Itu Karena Kita Yakin Kalau Proses Itu Kita Lulus Setiap Orang Pasti Ada Rencana Allah Yang Besar Pasti Itu Tinggal Kita Mau Mengikuti Yang Besar Atau Kita Menolak Hanya Seperti Itu Makanya Kita Harus Menaruh Perasaannya Terdapat Dapat Kristus Pikiran Juga Sama Pada Kristus Perasaan Gak Boleh Gampang Sensi Tersinggung Gampang Marah Sakit Hati Dendam Gak Perlu Bahkan Kita Harus Punya Perasaan Karakter Rendah Hati Taat Sampai Mati Seperti Yesus Kan Dia telah Mengosongkan Kealanya Dan Mengambil Rupa Seorang Manusia Dan Dalam Kandahan Manusia Menjadi Hambah Dan Dia Taat Taat Sampai Mati Di Kayu Salim Jadi Taat Setia Dan Taat Gak Bisa Taat Tanpa Setia Gak Bisa Setia Tanpa Taat Saya Setia Di Gereja Pak Terus Pak 50 Tahun Tapi Setiap Firman Saya Gak Pada Taat Suruh Sabar Saya Gak Sabar Saya Gampang Ngamuk Terus Mau Apa Yang Penting Saya Ke Gereja Saya Punya Tuhan Mau Saya Saya Gak Ganggu Orang Yang Namanya Diganggu Setan Berarti Saya Saya Taat Pak Pak Fengi Ngomongan Ini Aku Percaya Saya Taat Minggu Depan Berontak Gak Ke Gereja Taat Tapi Gak Setia Setia Gak Taat Banyak Orang Di Gereja Setia Tapi Gak Pernah Taat Makanya Hidupnya Sama Saja Di Gerejanya Baik Di Luar Waduh Mungkin Lebih Baik Bagi Dunia Harus Ada Perubahan Kita Masih Muda Saya Kira Teman Teman Ini Saya Aja Merasa Muda Apalagi Kamu Apa Ini Gitu Saya Aja Umar Segini Saya Masih Punya Harapan Di Gereja Ini Bakal Lebih Bagus Apalagi Yang Masih Muda Ini Wah Ini Pak Fengi Ini Bakal Tambah Bagus Nanti Setelah Generasi Pak Fengi Habis Singgal Aku Tapi Jangan Doakan Saya Cepat Mati Cepat Dikanti Orang Hajar Itu Bahaya Tidak Boleh Ada Jamannya Sendiri Lihat Daud Dia Tidak Mau Cepat Bunuh Saul Baru Punya Kesempatan Biar Tuhan Yang Saya Ditindes Tidak Apa-apa Saya Dikejar Kejar Padahal Saya Nolong Dan Saya Bisa Membunuh Saul Tapi Saya Tidak Membunuh Tapi Dia Tetap Membunuh Saya Tapi Saya Tetap Sabar Saya Ikuti Proses Biar Sampai Selesai Prosesnya Dan Prosesnya Selesai Dia Naik Ke Atas Amen Proses Begitu Ngomong Proses Semua Seperti Kedinginan Gini Cema Gini Diberkati Amen Proses Amen Betul Juga Diberkati Belum Ngomong Amen Diberkati Amen Gak usah Ngomong Gitu Diberkati Amen Proses Amen Ya Amen Karena Saya Tidak Punya Tidak Punya Lihat Prosesnya Seperti Hukuman Mati Tidak Bisa Proses Itu Mau Tidak Mau Sesuatu Yang Harus Terjadi Dalam Hidup Kita Jadi Kita Harus Konsisten Taat Setiap Komitmen Sampai Mati Jangan Takut Dengan Proses Tuhan Tau Kekuatan Kita Dan Percayalah Di surga Tidak Ada Air Mata Percaya Surga Tidak Ada Air Mata Percaya Nah Kalau Percaya Surga Tidak Ada Air Mata Berarti Di dunia Harus Banyak Keluar Air Mata Karena Di surga Tidak Bisa Keluar Air Mata Mau Keluar Tidak Bisa Jadi Di bumi Inilah Kesempatan Keluar Air Mata Tapi Jangan Air Mata Buaya Masih Ada Air Mata Buaya Luar Biasa Itu Pemain Sinetron Tiga Pikirkan Perkara Di Atas Pikirkan Perkara Di Atas Bukan Di Bumi Kolose Tiga Ayat Satu Dan Dua Kolose Bukan Koloke Jam Demi Sudah Orang Ngomong Kolose Kolose Karena Itu Kalau Kamu Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Artinya Dibangkitkan Punya Pikiran Kristus Carilah Perkara Yang Di Atas Apa Rencana Allah Dan Apa Yang Harus Aku Taati Proses Apa Yang Harus Aku Lewati Dan Pasti Ada Sesuatu Yang Besar Menanti Itunya Katakan Duduk Di Sebelah Kanan Allah Dua Pikirkanlah Perkara Yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Walaupun Kita Tinggal Di Bumi Persoalannya Di Bumi Tapi Pikirkan Perkara Di Atas Bagaimana Pak Pikirkan Ada Rencana Allah Dalam Hidup Kita Selama Kita Di Bumi Jangan Mikirkan Kita Waktu Di Bumi Cuma Mikir Yang Ada Di Bumi Tapi Ada Rencana Allah Besar Selagi Kita Ada Di Bumi Ini Kita Terus Cari Rencana Seberi Gereja Ini Saudara Sudah Dikasih Visi Sama Tuhan Banyak Anak Muda Ketika Saya Ngomong Gini Yang Tua Diam Semua Tapi Yang Muda Juga Gak Semangat Kan Nepot Juga Banyak Muda Akan Dipakai Tuhan Dan Diberkati Yang Tua Masa Muda Kita Kok Enggak Tapi Yang Muda Yang Muda Akan Dipakai Tuhan Diberkati Jadi Bingung Nanti Kalau Saya Yang Tua Akan Diberkati Yang Tua Amin Masih Tua Masih Diberkati Yang Muda Kok Enggak Aku Setua Gitu Enggak Aku Dikasih Begitu Dikasih Visi Anak Matanya Kosong Itu Bahaya Yakin Lah Saudara Ada Di Tempat Ini Bukan Karena Engkau Ingin Karena Tuhan Tentun Sampai Mendengar Kotbah Hari Ini Sampai Tuhan Janji Kamu Akan Dipakai Tuhan Itu Tuhan Sebelum Kamu Lahir Dia Tahu Jam Berapa Hari Apa Saya Kotbah Disini Kamu Duduk Di Bangku Nomor Berapa Terus Sambil Mikirin Utang Dia Tahu Semua Sudara Sudah Tahu Dia Ngomong Apa Makanya Hari Ini Percaya Tuhan Luar Biasa Sekali Makanya Dikatakan Pikirkan Perkara Di Atas Bukan Yang Di Bumi Jadi Jangan Melihat Permusuhan Jangan Melihat Kegagalan Tapi Carilah Perdamaian Carilah Kesempatan Untuk Melayani Lebih Sungguh Sungguh Carilah Tuhan Sungguh Sungguh Berdoalah Sungguh Sungguh Jangan Malas Cari Tuhan Namanya Cari Perkara Di Atas Kalau Di Bumi Cari Uang Coba Saudara Kalau Kehilangan Enggak Usah Ngomong Handphone Kalau Ngomong Handphone Begitu Handphone Enggak Ada Cantung Yang Separuh Betul Enggak Percaya Saya Handphone Handphone Saya Taruh Sini Saudara Ngomong Ngomong Sama Orang Oh Tenang Lagi Apalagi Hilang Enggak Usah Handphone Uang 50 ribu Aja Enggak Enggak Ada Dimana Jangan Jangan Di Kopi Lupa Jangan Di Sini Semua Kursi Dibongkar Bongkar Bayangkan Cuma 50 ribu Dua Jam Cari Apalagi Cari Perkara Di Atas Apalagi Mencari Tuhan Gitu Enggak Usah Bongkar Bongkar Bangku Duduk Yang Baik Di Bangku Mau Bongkar Bangku Atau Duduk Baik Di Bangku Ayo Kalau Uang 50 ribu Hilang Sudah Muter Bongkar Satu Satu Sampai Keringatan Dua Jam Belum Tentu Ketemu Tapi Duduk Diam Setengah Jam Cari Tuhan Enggak Kuat Ya Jangan Jangan Saudara Mungkin Pikiran Kita Tidak Di Atas Pikiran Kita Banyak Di Bumi Sebab Tuhan Anak Muda Percayalah Di Tempat Ini Gereja Ini Punya Regenerasi Ya Pasti Semua orang Akan Bisa Dipakai Tuhan Cara Tuhan Waktu Tuhan Itu Berbeda Proses Kita Berbeda Tapi Pasti Ada Sesuatu Yang Sama Sama Indah Kalau Kita Tetap Komitmen Konsisten Setia Taat Sampai Mati Mari Kita Bangkit Berdiri Kita Mau Berdoa Engkau Memberkati Setiap Kami Yang Ada Tempat Ini Engkau Sucikan Setiap Kami Supaya Setiap Kami Boleh Menangkap Kebenaran Firman Tuhan Supaya Ketika Kami Menangkap Ini Ada Satu Proses Bahwa Proses Itu Selalu Ada Tapi Dengan Tujuan Supaya Kami Komitmen Ulet Tekun Supaya Kami Tetap Iman Kami Tetap Semakin Kuat Dan Kokoh Dan Teruji Karena Kami Tahu Di balik Daripada Proses Ada Rencana Ada Sesuatu Yang Tuhan Telah Sediakan Sehingga Di Tengah Tengah Kesulitan Di Tengah Tengah Kesakitan Di Tengah Tengah Tekanan Kami Tetap Punya Pengharapan Bahwa Ada Sesuatu Yang Indah Akan Kami Dapat Kalau Kami Lulus Dengan Itu Semuanya Sebab itu Tuhan Waktu Dalam Proses Apapun Juga Baik 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 Kereja Di Komsel Kami Tidak Akan Keluar Daripada Proses Itu Bahkan Kami Akan Tetap Setia Seperti Yusuf Seperti Yakub Bahkan Seperti Yang Lainnya Bahkan Seperti Daud Karena Kami Tahu Untuk Mencapai Sesuatu Yang Indah Harus Melalui Sesuatu Yang Juga Proses Proses Yang Berat Kemuliaannya Besar Proses Yang Ringan Kemuliaannya Juga Tidak Besar Sebab Itu Tuhan Buat Teman-teman Anak Muda Ini Semua Bangkit Semangat Dan Punya Pikiran Kristus Punya Perasaan Kristus Sehingga Mereka Menukarkan Cara Berpikir Mereka Sebagaimana Mereka Tuhan Mempunyai iPhone Mereka Sekarang Ganti Dengan Mungkin Yang Punya Android Atau Ganti Dengan Yang Namanya Huawei Mereka Harus Menukarkan Cara Berpikir Mereka Demikian Hari Ini Kami Akan Menukarkan Cara Berpikir Kami Yaitu Bukan Kami Lagi Tapi Mengenakan Pikiran Kristus Terima Kasih Bapak Memberkati Anak Muda Ini Karena Mereka Akan Dipakai Tuhan Dan Diperkati Biar Mereka Tetap Teguh Tetap Kuat Tetap Ulek Tetap Komitmen Dan Konsisten Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memberkati Anak Amin Tepuk tangan Tuhan Dimanku Citakan Kasih Ku Menyucikan Hati Dan Pikiranku Menyucikan Berkat Kehidupan Kehidupan Ketak Sampai Ku Mencari Kata Kesayang Firman 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 Seritakan Kasih Ku Mengusikan Hati Dan Kikiranku Sampai ku menjadi harta kesayang Sampai ku menjadi harta kesayanganku Sampai ku mencari harta kesayanganku Terima kasih Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Bagi para hamba Tuhan sampai kebunan semua jemaatnya Kiranya Tuhan memberkati mereka semua Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu Rukun dan tidak terpecah-pecah Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Demikian juga untuk gereja dimana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya Yaitu gereja blessing the spirit Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaatmu Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat Biarlah persembahan ini berkenaan kepada Tuhan sebagaimana persembahan habel Tuhan beri kemurahanmu Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat Jaga dan lindungi mereka Serta pelihara mereka berserta keluarga pekerjaan dan kesehatannya Mari saudara-saudara kita dekapkan tangan kita di dada Karena firman Tuhan berkata Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari sanalah terpancar kehidupan Jemaat yang dikasih Tuhan Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak di surga Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus Yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita Sehingga kita punya pengharapan yang pasti Dan dia akan datang kembali untuk kedua kali yang menjemput gereja dan umatnya Yang berjaga-jaga kudus, dewasa, dan bijaksana Serta menghakimi dunia Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus Yang membuat hati kita berkobar-kobar Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula Roh kudus yang mehibur Menguatkan Memelihara Menginsyafkan Menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan Serta menjadi saksi Kristus Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Mari kita tutup dalam doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuruskanlah nama Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami yang akan salah kami Seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah menggobak kami dengan pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Roh kudus penghibur dan penolongku Ku tak takut sebab engkau ada di dalamku Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku Roh kudus kau hadir disini Roh kudus penghibur dan penolongku Roh kudus penghibur dan penolongku Ku tak takut sebab engkau ada di dalamku Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku Roh kudus kau hadir disini 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 Terima kasih.